Polda Maluku menggelar operasi keselamatan lalu lintas Salawaku tahun 2024 yang berlangsung di lapangan tahap hari Ambon. Dalam operasi ini, Polda Maluku fokus menangani aksi balapan liar di kota Ambon. Polda Maluku menggelar operasi keselamatan lalu lintas Salawaku tahun 2024 yang berlangsung di lapangan tahap Ri Ambon Sabtu 2 Maret. Operasi ini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di kota Ambon jelang Ramadhan. Polda Maluku, Brigjenpol, Stephen M. Napiun mengatakan aksi balap liar sedang marak terjadi di kota Ambon. Operasi ini menindak pelaku aksi dengan menilang dan memasukkan pelaku ke daftar catatan kepolisian agar memberikan efek cerah. Apa yang diinginkan dari output operasi keselamatan berlalu lintas, yaitu ada kesadaran masyarakat untuk keselamatan berlalu lintas, ini dapat tercapai. Karena kita mengedepankan edukasi di sini. Edukasi dan juga penindakan apabila itu diharuskan. Selain itu, pihaknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ketertiban berlalu lintas seperti sosialisasi dan pemasangan spanduk atau palihu di lokasi rawan kecelakaan dan kemacetan. Dari Ambon, Meluku, Alvian Sanusi, kantor berita antara mewartakan.